selamat menikmati berapa dimensi nah datar seperti ini saja ini biasa untuk sop juga bisa untuk masakan sop nah kita bikin seperti ini ini untuk belahan yang nantinya akan menjadi batas kelopak antar kelopak batas kelopak pada bunga nah seperti ini caranya ini paling simple ya gampang Dinda aku sudah bisa yaudah kalau sudah bisa nah yang lainnya yang masih ingin belajar dari awal ini cara membuat yang paling simple dan kalau sedang terburu-buru ini segini terburu-buru aja masih bisa nih soalnya apa ini langsung untuk banyak gak satu-satu kalau yang nantinya satu-satu harus ada ini juga apa namanya ukiran itu tambah level tambah sulit sih tapi kalau kita belajar dari awal cara gak ini gak sadar kita bisa wih ternyata gampang ihh ternyata gampang ihh nah gitu dong iya kan nah kita mulai dari awal lebih dahulu sekali lagi yang ini garnish yang ini juga sering dipakai untuk ibu-ibu memasak sop ini biar putra-putrinya sukai cantik gitu kan atau ini bisa juga menggunakan cetakan cetakan kuih kering yang bentuk seperti ini kalau niat banget tuh biar putra-putrinya suka sayur-sayuran nah udah keliatan kan ini nanti tinggal dipotong-potong saja jadi ini membuat kuratannya dipakai untuk beberapa iris kalau mau sekalian satu buah itu satu buah satu lonjor gitu dibikin gini bisa langsung nah seperti ini tinggal dipotong-potong jadi hanya mengerjakan ini dalam sekali kemudian bisa jadi banyak kita potong-potong ini pake ini bukan besok potong paling besok untuk garnish jadi kurang Ini sudah sangat sah Untuk dibuat garnis Pada tumpeng Sah banget Bila dijejer kemana-mana Dijejer kemana-mana aja Dinda Bukan maksudnya dijejer ke nasinya Seperti ini Akan lebih bagus nyari yang wortel yang lurus Wartel Bandung Kalau ini aku pakenya wortel Australia Jadi kalau wortel Australia kan keatasnya besar Bawahnya runcing Jadi ininya gak rata Nah kalau misalnya ini kurang ini Kalau untuk dasar gak apa-apa Tapi kalau misalnya mau dibabusin lagi Ini dua ternyata Ini diginiin lagi kan cantik Nah sehati bulat-bulat ini Tapi Ini bukan dasar lagi Nanti ikutnya yang detail Tapi sekali lagi Kalau yang seperti ini Sudah sangat biasa atau umum Untuk garnis Garnis wortel yang Dasar Nah Untuk yang ini ya Kalau ini mulai detail Walaupun belum berdimensi Nanti Selain yang datar Nanti kita akan belajar yang Detail seperti ini Guratan-guratan Kemudian yang berdimensi Kemudian yang membuat kontur Terus Terbeda lagi ya Tahapannya Nanti akan semakin Akan semakin ribet di awal Tapi Kalau udahlannya Wih gampang ternyata Kan kalau mau los diginiin Tahapannya Sudah jadi deh Jadi deh Jadi deh Bagus ya Oke Ini sekali lagi Untuk dasar saja Untuk yang mau lebih mahir lagi Cek video-video aku berikutnya Dan Tara Jadi deh Sekali lagi Ini adalah garnis Yang paling gampang Paling simple Paling gak makan waktu banyak Jadi Cepet lah ya Kalau pas buru-buru Udah Bikin garis-garis aja Di sepanjang Wortel satu aja Udah jadi banyak Dipotong-potong Oke Kalau suka Bantu dengan like Comment, share And subscribe Jangan lupa Tombol notifikasi Eh tombol apa lonceng Lonceng deh ya Dan aku Dinda Thank you banget Dari nonton video aku Dan Assalamualaikum Yudadah Bye-bye